Sosok Leonardo DiCaprio memang tidak hanya terkenal sebagai seorang aktor berbakat. Ia juga dikenal sebagai sosok yang memiliki jiwa kepedidan terhadap lingkungan yang sangat tinggi. Melalui aksi nyatanya yang terus menerus, aktor yang berperan dalam film Direvenant ini baru saja mendapatkan penghargaan Crystal Awards dalam forum ekonomi dunia yang digelar Davos Swiss. Saat menerima penghargaan tersebut, ia pun kembali melancarkan kritik terhadap para perusahaan yang masih tetap tidak mempedulikan masalah pemanasan global. Salah satu alasan mengapa ia sangat mengecah masalah pemanasan global adalah, ia menyaksikan sendiri berbagai bencana yang terjadi akibat isu lingkungan yang satu ini. I've been traveling recently all over the world for a documentary about how this crisis is changing the natural balance of our planet. In Greenland and in the Arctic, I was astonished to see that ancient glaciers are rapidly disappearing well ahead of scientific models. In India, I met farmers who have seen their crops, their very livelihood, literally washed away by historic flooding. Di saat yang bersamaan, ia pun mengumumkan bahwa ia siap menggelontorkan dana yang tidak sedikit, yakni 15 juta USD atau sekitar 204 miliar rupiah, untuk membantu proses konservasi hutan di seluruh dunia, termasuk di antaranya hutan hujan Sumatera, Indonesia. With that, I'm pleased to announce today a $15 million grant and new commitment from LDF to fast-track, cutting-edge sustainability and conservation projects around the world. A prime example of climate change and environmental protection is our grant to the Rainforest Action Network and their partners on the ground to protect the last remaining rainforests on the Indonesian island of Sumatra. Over the last year, major fires across Sumatra have released more carbon emissions every day than the daily activity of the entire U.S. economy. In an effort to protect these last remaining rainforests, the vital lungs of our planet, our foundation is funding their effort to preserve 6.5 million acres from the invasive and destructive practices of the palm oil industry.